Siapa yang bisa mencintai Tuhan? Yang bisa mencintai Tuhan adalah yang bisa mengikuti ibadah tanpa keinginan untuk ubah. Ini yang gereja gak ngerti ya, mau ubah ibadah kenapa? Membosankan. Ya jelas membosankan karena engkau tidak cinta Tuhan. Sekarang kita berusaha untuk menekankan betapa menyenangkannya beribadah kepada Tuhan. Dan orang mengatakan, ah apa itu? Ibadah membosankan kok. Tentu ibadah membosankan bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mana mungkin orang bisa suka cita beribadah jika hatinya bukan milik Tuhan. Ini satu peringatan bagi kaum muda yang menyenangi merubah ibadah. Ibadah membosankan bagi orang yang tidak cinta Tuhan. Gak ada orang yang cinta Tuhan yang akan menikmati Tuhan kok. Dan ibadah sejati menawarkan Tuhan dan nothing else. Dan itu sebabnya ibadah membosankan bagi banyak orang. Banyak orang mengatakan, kalau musiknya gak dirubah saya ngantuk. Yang dirubah bukan musiknya, ngantukmu yang diubah. Kenapa ngantuk ketika engkau datang menghadap Tuhan? Lalu mengasihi Tuhan ada di dalam pengulangan perjanjian di ulangan fasal yang ke-6. Apa yang harus dimiliki oleh orang Israel? Kasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Liturgi, pengulangan. Kamu mesti mengulangi. Nah itu sebabnya bosan di dalam ibadah. Tandanya saudara sulit mengasihi Tuhan. Siapa yang bisa mencintai Tuhan? Yang bisa mencintai Tuhan adalah yang bisa mengikuti ibadah tanpa keinginan untuk ubah. Ini yang gereja gak ngerti ya. Mengubah ibadah, kenapa? Membosankan. Ya jelas membosankan. Karena engkau tidak cinta Tuhan. Bagi yang cinta Tuhan, segala tanda sekecil apapun mengingatkan mereka kepada Tuhan akan menyukakan hati mereka. Pembacaan Alkitab yang sepertinya cuma berulang. Menyanyikan lagu-lagu yang sepertinya sudah, bukan seperti memang sudah dinyanyikan sejak ratusan tahun. Melakukan liturgi yang itu lagi, itu lagi. Itu tanda engkau cinta Tuhan. Mengulangi liturgi yang sama over and over again. Saudara kalau sudah menikah, saudara mengatakan I love you kepada istri. Saudara gak harus terus menerus mengemukakan cara baru untuk ngomong. I love you. Lalu yang berikutnya nada tinggi. I love you. Lalu berikutnya nada lebih rendah. I love you. Supaya ada variasi. Gak perlu variasi. Waktu engkau menyatakannya dengan genuine. Itu tanda yang benar. Gak harus ada variasi wajah, mimik atau gerakan badan. Demikian juga ibadah. Sekali lagi ya. Ibadah itu hanya membosankan bagi orang yang tidak cinta Tuhan. Dan mengubahnya tidak membuat engkau jadi cinta Tuhan. Gak ada gunanya ubah. Ayo kita masukkan band. Ayo kita pakai lagu-lagu yang lain. No, hatimu gak akan berubah dari situ. Percayalah. Banyak orang mengatakan, aku mencintai Tuhan. Tapi disuruh menjelaskan siapa Tuhan. Sulit. Siapa Tuhan yang engkau cintai. Oh pokoknya yang itulah yang seru bagiku. Jadi Tuhan didefinisikan berdasarkan kedangkalan teologi yang didapatkan dari liturgi ibadah yang ngaur itu. Ini yang terjadi ya. Jadi ya inilah yang harusnya kita perjuangkan mungkin di konteks kita sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.